Intro Perjuangan Cristiano Ronaldo untuk timnas Portugal tidak perlu diragukan lagi Bayangkan, pemain Al Nasser itu harus berdarah-darah untuk membungkam Ceko di UEFA Nations League Minggu tanggal 9 Juli tahun 2023 dini hari WIP Dalam laga tersebut timnas Portugal menang telak 4-0 di Stadion Fortuna Arena Namun tidak bagi Ronaldo, ia harus mengalami pendarahan di hidung Penyerang berbahaya itu harus berdarah-darah di lapangan Kasihan juga sih, di awal musim ini Ronaldo kerap duduk di bangku cadangan Namun tidak di timnas Portugal, ia malah dipercaya tampil starter dan berstatus sebagai kapten tim low Lantas kenapa hidung Ronaldo berdarah? Ternyata hal itu akibat bertabrakan dengan keeper Ceko Thomas Treklik pada menit ke-14 Keeper Olympiakos itu mampu meninju bola namun sikunya ikut mengenai hidung Ronaldo dan darah pun mengucur Ronaldo sempat duduk terdiam dengan wajah linglung saat hidungnya mengucurkan darah yang cukup banyak Rekan-rekannya mencoba membantu hingga kemudian tim medis membopongnya keluar lapangan Ronaldo tak patah semangat, dia akhirnya dapat melanjutkan pertandingan hingga tuntas Sayangnya, perjuangan hingga berdarah-darah itu tidak mampu mencetak gol melalui kakinya Ia hanya memberi satu asis kepada Diogo Jota untuk sebuah gol bagi timnas Portugal yang menjadi gol penutup Dua gol lainnya dicetak Diogo Dalot dan satu gol ditorekan Bruno Fernandes